Hai ini judulnya aku sayang kucing Hai pagi ini cerah sekali Hai Arif dan Sipa sudah selesai sarapan pagi Hai ketiba kerbuatan ibu memang paling enak kata Sipa bagi sarapan pagi buat kata-kata suka roti ya ini lagi makan roti ya Iya sukanya rasa apa ya coklat ya Hai ibu berkata terima kasih tapi sepertinya ada yang kurang Oh iya ibu tidak melihat kusip dari tadi pagi Hai sarapannya pun belum dimakan betul juga Ayo kita cari busi di halaman depan ajak Arif lalu Arif dan Sipa bergegas mencari busi di depan rumah tidak ada kira-kira busi kemana ya kata Sipa Hai ayah apakah ayah melihat busi Hai tanya Arif kepada ayah sedang menonton itu tidak jawab ayah busi menghilang ya kata Sipa yang mulai khawatir Hai coba kalian melihat ke dapur Hai biasanya di sana tempat tempat favorit busi kata ayah Hai kata ayah Hai kemudian Arif dan Sipa kembali ke dapur tetapi yang ada di sana hanya ini hai 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 ibu kamu tidak bisa menemukan kursi kemana perginya ya kata Arif Hai dengan sedihnya Hai mungkin tersesat bu Hai mau tidak tahu jalan pulang kata Sipa yang tahu dia menangis hai 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 Ayo kita lihat di halaman belakang kata ibu mengajak Arif dan Sipa kemudian mereka mencari di halaman belakang rumah dan terdengar suara pusing dari salah satu arah hai 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 hubungan Hai itu suara kucing ya begitu ya Mbak Oh kalau suara anjing gimana Hai ibu lihat pusing ada di atas pohon Hai Arif menuju ke arah pohon besar yang ada di belakang rumah Hai kelihatannya di tidak bisa turun cepat minta tolong ayah untuk membawakan turun kata ibu tak lama kemudian ayah datang dan membawa pusing turun dari pohon sepertinya pusing mengejar sesuatu sampai naik ke atas pohon tetapi dia tidak bisa turun, kata ayah silan sekali mungkin sudah lama sekali berada di atas pohon kata Arif sambil mengelus-ngelus punggung pusing aku sedih sekali kalau pusingmu hilang, kata Shifa nah sekarang kalian bawa pusing ke dalam untuk sarapan dia pasti sudah lapar sekali kalau kalian sayang pusing kalian harus menjaganya dengan baik kataannya baiklah ayo pusing lain kali kami akan menjagamu lebih hati-hati karena kami sayang sekali pada pusing kata Shifa sambil tertawa ke pusing ya ini yang maja nah kesimpulan dari kita ini apa? kalau Caca sayang sesuatu Caca harus menjaganya oke? ya nah ya ya 각af ya moment ya ya kita luigna semuanya mam Terima kasih.